Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama aku Depia Prilia Aku dari kelas 11 sifat 3 Ingin mempresentasikan tentang salah satu tokoh proklamasi Nah, buat kalian yang gak tau siapa sih orang yang telah mengabadikan foto-foto atau video-video tersebut Disini aku akan menjelaskan siapa tokohnya Nah guys, jika saat ini kamu bisa melihat foto-foto institusi Sukama sedang membacakan teks naskah proklamasi Kalian harus berterima kasih banget kepada Frans Mendur dan Alex Mendur Nah, jadi Frans Mendur dan Alex Mendur ini adalah tokoh yang sudah mengabadikan foto-foto institusi Sukarno ketika sedang membacakan teks proklamasi Nah, buat kalian yang gak tau Frans Mendur dan Alex Mendur ini siapa Kan Alex Mendur dan Frans Mendur ini kan orang yang telah mengabadikan foto-foto institusi Sukarno pada saat pembaca naskah proklamasi Nah, terus juga si Alex dan Frans ini tuh beradik kakak Nah, kan namanya kan sama kan? Mendur dan Mendur Nama belakangnya, tapi beda di depannya aja Siapa sih kakaknya dan adiknya? Nah, disini kakaknya itu Alex dan adiknya itu si Frans Pada tanggal 17 Agustus 1945, si Alex dan si Frans ini mendapat kabar Katanya itu Insinyur Sukarno itu ingin membacakan naskah proklamasi Indonesia Nah, disitu tuh si Alex sama si Frans ini akhirnya bergegas buat ke kediamannya Insinyur Sukarno Nah, itu tuh di Jalan Pegangsaan, Jakarta Timur nomor 56 Nah, mereka kan bergegas ya Waya Kesana kan, bener-bener bergegas Itu tuh bener-bener secara di mendiam gitu Dengan cara mengendap-ngendap mereka kesana perginya Kenapa? Karena mereka gak pengen ketahuan sama tentara Jepang Nah, mereka tuh datang kesananya juga tuh Bener-bener dari jam 5, jam 5 pagi mereka bener-bener kesana dan mengendap-ngendap Padahal mereka itu gak diintruksiin gitu sama siapapun Kayak misalnya nih, Bung Karno itu nyuruh Frans Mendur dan Alex Mendur untuk memvideokannya atau untuk mengotretnya Itu tuh gak dikasih tau dan gak ada instruksi dari siapa-siapa Karena emang kepengen mereka berdua aja gitu Nah, jadi Alex Mendur dan Frans Mendur itu kan ngedep-ngedep nih ya Waya Ke kediamannya Insinyur Sukarno Eh, setelah acara itu selesai Wak Mereka akhirnya ketahuan juga sama tentara Jepang Nah, si Alex Mendur ini Wak disergap sama tentara Jepang Sehingga foto-foto, video-video itu tuh dibakar habis oleh tentara Jepang Dan kameranya pun disita oleh tentara Jepang Sedangkan Frans, Frans itu berbohong kepada Foto dan videonya itu sudah disita oleh barisan pelapor Padahal si Frans ini menaruh foto dan videonya itu di bawah tanah agar tidak ketahuan oleh tentara Jepang Nah, akhirnya Wak tentara Jepang ini percaya-percaya aja sama si Frans Kan percaya-percaya aja tuh ya sama si Frans Akhirnya oke lah si Fransnya ini tuh selamat, kameranya gak disita dan fotonya juga aman Video-videonya, foto-fotonya bener-bener aman Kalau sudah merasa aman, mereka itu menggali lagi kan tanah tersebut Nah, sesudah foto dan videonya berada di tangan mereka Si Frans sama si Alec itu ke media cetak Wak Tapi mereka tuh ke media cetaknya itu tuh bener-bener mengendap-ngendap Dari satu pohon ke pohon lain, dari pager ke pager Mereka juga berangkatnya tuh kayak malem-malem Kayak biar gak ketahuan gitu sama tentara Jepang Karena kalau misalnya ketahuan sama tentara Jepang Mereka akan dihukum mati Nah Wak, dan akhirnya mereka pun berhasil Untuk mencetak video tersebut Roklamasi Kami, bangsa Indonesia Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan Dan lain-lain Diselenggarakan Dengan cara saksama Dan dalam tempu Yang sesingkat-singkatnya Jakarta 17 Agustus 1945 Atas nama bangsa Indonesia Sukarno Mungkin sekianlah yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon dimaafkan Wabilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!